Hai halo semuanya, Ai Ai Mami, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa baik yang di kubu halu, kubu kajol, ataupun kubu kepo Sebelum reading kita nyalain lilin dulu, aku mau ngirim afirmasi positif buat kalian semua Jadi kalau kalian lihat itu lilinnya agak kebakar tadi, aku kebakar Tapi hampir saja aku tidak merekam reading-an aku Oke, tarik nafas dalam-dalam 3 kali, aku akan kirim afirmasi positif buat kalian semua Oke, jadi tema kita malam ini adalah tentang dia yang ingin kamu ketahui Jadi kemarin ada yang request nih, penasaran terhadap seseorang Kalian juga bisa request di komen ya, yang terbanyak nanti aku reading-an Tapi temanya tema general ya, tema umum, bukan tema yang misalnya Aries sama Virgo atau Capricorn sama ini Bacakan gak bikin tema yang umum, jadi memang untuk semuanya, buat sama-sama Kalau ingin yang pribadi-pribadi gitu kan bisa personal ya Seperti biasa ya, aku disclaimer dulu bahwa reading-an ini bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan Karena ini energi general, kolektif, banyak orang Jadi bisa saja 100% risonet atau sepenggal-sepenggalnya Makanya aku udah bijak ya Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi konteks person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi Jadi, kalian fokuskan satu nama yang ingin kalian ketahui di dalam pikiran kalian Aku sambil cek energi dulu ya, energi kalian sama energi dia Malam ini nih umumnya, bulan baru, bulannya masuk fase baru Oke, aku melihat disini ya, kalian lagi berhadapan dengan seseorang yang Ini energi dia banget ya Disini ada Wagner, Wagner ini dia lagi berupaya Ada kesadaran dalam diri dia sebenarnya Pengen punya perubahan dalam hidupnya Jadi mungkin pernah dihadapkan dengan permasalahan Atau ada hal-hal yang menyendat, tersendat atau menghambat kehidupan dia, kerjaan dia atau apapun itu Kalian banyak yang terkoneksi dengan seseorang yang keras kepala atau terlalu tinggi sifat mengontrolnya ya Jadi kayak nyaris kayak buas Buas enggak sih, kok buas sih Apa ya, kayak terlalu dominan gitu Oke, disini ada Mobius ya Ini dia Dia lagi kayak terluka sih saat ini seseorang tersebut ya Jadi kayak ada situasi, ada kondisi kayak dia ini lagi Apa ya, kayak menyakiti perasaan kalian mungkin atau seseorang atau siapapun Tapi yang terluka justru dia sendiri Jadi kayak akhirnya dia merasa kayak apa yang dia lakukan Itu membunuh diri dia sendiri Ya, menyakiti diri dia sendiri Kayak gambar ini deh, contohnya Ya, dia gigit ekornya sendiri Jadi cuman penyesalan yang terjadi dalam diri dia Dia lebih memilih atau lebih memutuskan untuk bertahan dengan egonya Daripada untuk minta maaf mungkin Daripada minta bantuan mungkin Karena saking gede gengsinya lebih bagus aku mati deh Lebih bagus aku tenggelam deh Daripada aku harus menanggung malu Atau menanggung yang namanya gengsinya tadi itu harus dia turunkan Lumayan keras batu Kemudian disini energinya ada Egg of sorts sih Dia lagi terbelenggu Lagi gak bisa ngapa-ngapain Banyak sekali hal-hal yang ingin dia lakukan Tapi ada sesuatu yang terbatas dalam diri dia Misal ya, contoh Mungkin dia pingin buka usaha Tapi ternyata modalnya gak cukup Atau mungkin dia pingin cari kerja Tapi kerjaannya tidak sesuai dengan dia Terus atau dia pingin move on dari kalian Kalau yang sudah bubar ya Biasanya nyangkut yang udah gak bersama gitu kan Dia pingin move on Tapi ternyata yang dia cari Tidak sesuai dengan ekspektasi dia Akhirnya dia kayak Ya membuat penjara Buat diri dia sendiri Terkurung dalam dirinya sendiri Banyak yang kayak Aku ngelihat banyak diantara mereka yang homeless juga disini Ya mungkin rata-rata belun mapan Seperti itu Kemudian disini ada five of cup Ada penyesalan yang besar dalam diri dia saat ini Tapi dia gak tau Bukan gak tau sih Kalau aku lihat Dia tau Cuman ya tadi Ego membunuh dirinya sendiri Membuat dia akhirnya Terus-terusan berada di zona itu Terus-terusan berada di situasi itu The magician Kalian berhadapan dengan seseorang yang licik Orang yang picik Dan disini yang terlihat ya Dia sedang berupaya Berupaya Memulai satu babak baru Dalam kehidupannya Memulai hal-hal baru Perubahan-perubahan Tapi kayak Belum menemukan jalan lurus Jadi jalannya masih zigzag nih Kalau orang kan lurus aja Berarti Gak ada kendala Gak ada masalah Bisa melakukan perubahan Dengan cepat Tapi karena dia Mungkin Terlalu saklek ya Kalau aku lihat orang ini Pikirannya Terlalu punya idealisme Tapi tidak berkaca Kalau menurut aku Sehingga yang terjadi Yaitu Dia menemukan jalan buntu Kalaupun tidak buntu Untuk mencapai ke sana Itu lumayan sangat panjang Itu Energi kalian Disini ada Six of one Ada kemenangan Yang lagi kalian raih Mungkin kalian beberapa Yang lagi Bukan beberapa lah ya Banyak yang lagi nonton disini Lagi dalam situasi kayak Ya apapun pencapaian Mungkin kalian lagi nikmatin Saat ini Ada pencapaian-pencapaian Yang menurut kalian Udah di luar target Kayak kemarin misalnya Ya Ini Ini kartu Aku punya sendiri Ya Jadi filosofinya dari aku Ya Ada target Misalnya gini kan Ini seperti kita menghitung Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Nah Ketika lima ini Berarti kan sudah maksimal Ya Ada sesuatu pencapaian Dalam diri kalian Yang sudah tercapai Tapi Ada bonus Dari semesta Dimana kalian mendapatkan kelebihan So Ini kemenangan yang kalian dapatkan Sebuah victory Dimana Kalian Mendapatkan bonus tadi Jadi kayak Terlepas Apapun masalah yang kalian hadapin Ya nyantai aja Mungkin Mungkin masih ada kaitannya Sama readingan kemarin Banyak diantara kalian Yang rata-rata sukses Masalah finansial Keuangan Tapi mungkin agak kurang beruntung Atau belun Bukan Bukan kurang ya Belun Masalah percintaan Masih ada beberapa yang terluka Masalah percintaan Tapi kalau kalian Aku lihat disini Situasinya Wey Nyaman-nyaman banget Ada empress Punya mahkota Punya kemenangan Kayak Apapun yang sebenarnya Kemakmuran yang kalian ingin dapatkan Ini sangat mudah Jalannya Kalian sudah di Bekali mahkota Oleh semesta Empress Ada kenyamanan Ada situasi Dimana kalian merasakan Sebenarnya Terlepas Mau ada dia Atau gak ada dia Sebenarnya sih Easy going aja Buat kalian Cuman kadang-kadang Beberapa diantara kalian Masih menolak Mendinail Jadi kayak kalian Masih merasa Aku masih mau mengupayakan Untuk bisa terus bersama dia Atau aku masih mau mengupayakan Tetap bisa sejalan sama dia Apapun koneksi kalian Ya Ada king of pentacle Tuh Aku gak Gak jelasin lagi deh Energi kalian lagi asik-asik banget King of pentacle Ya Raja yang bergelimangan Dengan harta It's mean Disini Aku lihat Kalian Santai sih sebenarnya Walaupun ya masih lah Masih ada yang nangis-nangis Di pojokan Tapi besok Santai lagi Kerja lagi Mau beli ini Masih ada Mau beli seblak Cilok Juga masih dapet lah Gitu Sederhananya Seperti itu Oke Sekarang kita lihat Siapa sih orang ini Di mata kalian Yang ingin kalian ketahui Ya Punya pengaruh apa Selama ini Sehingga Gak mengganggu pikiran kalian Aku udah lama gak pake kartu ini Ya gimana gak lama Mami Mami tuh udah menghilang Dua bulanan Hampir Satu bulan Tiga minggu Ya jelas lah Kartunya gak berada dipake Sorry ya Aku juga minta maaf ya Aku belum Belum konsisten Tiap hari nih Readingan Aku lagi Lagi punya hobi baru Kadang-kadang Jadi keasikan Kita lanjut ya Disini ada As of one Ada hubungan yang sangat singkat Antara kamu dan dia Atau ada hubungan yang Sebenarnya Perjuangannya Menurut kamu Bukanlah sesuatu yang mudah Jadi kayak untuk Mendapatkan dia Atau bahkan dia Untuk mendapatkan kamu itu Kayak Awalnya Mungkin sulit Ya Pada Tertarik Atau dia mungkin Ngerayu kamu Susah untuk menjatuhkan hati kamu Tapi begitu jatuh hati Akhirnya membuat Bucin Satu sama lain Kelepek-kelepek Akhirnya pun Hilangnya juga cepat Ya Seperti itu Ada hubungan yang memang Juga terlihat singkat Hubungannya gelap disini Banyak yang Tersandung Hubungan gelap Atau kalian lagi berhadapan Dengan seseorang yang berkulit hitam Kulit gelap Sorry Kemudian ada page of one Ya Ada ekspektasi yang tidak sesuai Dengan harapan kalian Dalam hubungan kamu sama dia Ya Kamu berharap dia menjadi Seseorang yang baik Kamu berharap dia menjadi Seseorang yang Setidaknya menghargai Perjuangan kamu Setidaknya menghargai Apapun yang sudah kamu berikan Kepada dia Even masalah sepele Bukan masalah Koin Atau penekel Atau mungkin Apa sih Kayak sayang Unconditional love Tapi Kalian tidak mendapatkan itu Dari dia Ya Karena aku lihat Dia sini lemot banget Ya Lemot dalam artian Beberapa diantara kalian Mungkin Lagi-lagi Lagi-lagi Ya Berhadapan dengan seseorang Yang hanya memanfaatkan kalian Buat dia Kamu adalah Sumber penekelnya Ya Tapi untuk melakukan Suatu tindakan Atau action Yang Kamu inginkan Mungkin kamu bertanya-tanya Sampai sekarang Hubungan ini mau dibawa kemana Dia gak bisa jawab Mutar-mutar Kesitu lagi Atau Mengalihkan pembicaraan Karena itu tadi Ada situasi Dia belum siap Apapun kondisinya Kita gak tahu Di belakang apa Yang membuat dia Tidak siap Atau apa yang membuat Dia akhirnya Menggosting kalian Menghilang Begitu saja Tenggelam Begitu saja Oke Kemudian ada Seven of Pentacles Ya Fokus utama orang ini Adalah Lagi-lagi Menimbun Bagaimana bisa Punya kemakmuran Bagaimana bisa Mendapatkan sesuatu Yang lebih Ya Ada yang awalnya Memang Karena cinta Kalau aku lihat Ya Tapi Akhirnya Rasa suka Yang dia rasakan Kepada kamu Rasa cinta Rasa yang awalnya Ingin punya Ekspektasi lebih Tapi mungkin Selalu terjadi Pertengkaran Selalu terjadi Keributan Mungkin ada Tuntut menuntut Atau Akhirnya mungkin Kamu juga bertanya-tanya Kamu nih Kita udah bersama-sama Sudah lama Kok aku gak pernah tahu ya Keluarga kamu Kok aku gak pernah tahu ya Kamu kerja di mana Kok aku gak pernah tahu A, B, C, D Dan bla 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 Lainnya Akhirnya terjadi Pertengkaran Atau Pertengkaran bisa jadi Kok kita udah lama Tapi kayaknya kamu Kasih waktu ke aku Sikit banget Kayaknya kamu punya Seseorang deh Atau ada sesuatu Yang kamu sembunyikan deh Di luar sana Kamu gak memberikan Waktu yang Selayaknya Buat aku Ada yang mempermasalahkan Waktu disini Bahkan ada yang Mempermasalahkan Chattingan Ini klasik banget Buat zaman sekarang Terlalu banyak Pertengkaran Cuman gara-gara Melihat Seseorang online Tapi tidak bisa terkoneksi Akhirnya panas sendiri Ya Tanpa tahu Apa yang terjadi Di belakang sana Seperti itu Ya So Yang terjadi adalah Kamu jadi pucin Nama dia nih Awalnya Dia Dia ngerayu Kamu begitu Sangat sulit Begitu kamu sudah Jatuh hati Sama dia Kelepok-kelepok Kamu sudah kayak Uy Gak bisa hidup Tanpa dia Tahunya dia Nilang Nah Langsung nanya Maunya apa Kenapa begitu Akhirnya nyesel Nyesel dalam artian apa Kenapa bisa sampai Jatuh sejauh itu Dan kamu sampai hari ini Beberapa mungkin Masih belum bisa Melepaskan Ingatan kamu dari dia Even kamu menutup mata Menjelang menutup mata Pun kamu masih aja Mikirin dia Terutama Ngintip-ngintip Dari satu tarot Ke tarot lainnya Ketahuan ya Oke Oke kita lanjut ya Siapa sih orang ini Dalam kehidupan kalian Aku belum cek Nah Zodiac Ada Aries, Leo, Sagittarius Kemudian Ada Virgo, Taurus, Capricorn Sama ada Libra, Gemini, Aquarius Oke Kita lanjut Disini ada Six of One Aries, Leo, Sagittarius lagi Eh kebalik Kemudian ada Ten of One Kemudian ada The Word Eh terlalu banyak Janji manis ya Nanti kalau kita Sudah sama-sama Kalau kita Sudah menikah Nanti kalau kita Sudah begini Atau nanti Kalau saya Sudah meninggalkan Dia Kita akan begini 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 Tapi tidak satu pun Terrealisasi Kalaupun ada yang Terrealisasi Tidak semuanya Siapa sih dia ini Ini kuat banget ya Ini kuat banget ya Energi Air sign sama Fire sign Aries, Leo, Sagittarius Libra, Gemini, Aquarius Ini lagi keluar Dia seseorang yang Sudah memenangkan hati kamu Sudah meluluhkan hati kamu Dia orang yang juga Meninggalkan beban berat Dalam kehidupan kamu Ada beberapa yang tersangkut Masalah utang Mungkin dia pinjam uang ke kamu Terus tidak dia ganti Terus kalian bubar Akhirnya hilang begitu saja Atau memang tadi Ada yang terus-terusan Hanya meminta Meminta Kalau kalian yang cewek Yang wanita nonton Mungkin kalian berhadapan Dengan seseorang yang Mau kondo Ya Cuman mengandalkan Sesuatu Karena kalian disini adalah Orang-orang yang mapan Dia bawa kalian Kedalam satu circle Yang kalian sendiri Awalnya tidak menyangka Sampai ke arah situ Beberapa diantara kalian Ketemu sama dia Karena berusaha Move on Ingin menyembuhkan luka Dari situasi masa lalu Tapi yang terjadi Terluka lagi Dengan situasi masa sekarang Jadi kayak kamu merasakan Kenapa sih Aku mengalami hal Yang gini lagi Gini lagi Salah aku tuh dimana Bahkan kamu mungkin Bertanya kepada semesta Apakah aku masih Kurang pantas Apakah aku masih Kurang layak Untuk bisa dicintai Untuk bisa disayangi Tapi nyatanya Yang terjadi adalah Beberapa diantara kalian Selalu saja Lagi-lagi mungkin Beberapa ketemu Dengan situasi third party Ya Ada yang Kamunya sudah berkeluarga Dianya tidak Atau dianya sudah berkeluarga Kamunya single Atau bahkan Dua-duanya sudah berkeluarga Jadi circle-nya Kembali lagi Ke toxic relationship Karmic relationship Terus Paling disini Aku lihat hubungan yang baik Hubungan yang lumayan Yang paling lama Satu tahunan Sisanya sudah berantem terus Ada hal-hal yang Membuat kamu curiga Dan akhirnya Kamu Berhasil Membongkar itu Tapi ketika Kamu mempertanyakan itu Yang terjadi adalah Pertengkaran Keributan Satu sama lain disini Ya Bukannya dia Menjelaskan Bukannya dia Memperbaiki Atau setidaknya Mencari way out Atau jalan keluar Dalam hubungan kalian Dalam masalah kalian Tapi yang terjadi adalah Dia hilang Begitu aja Bus Bum Kamu gak tahu Cari dia lagi dimana Sampai hari ini Masih banyak yang kehilangan Jejaknya Walaupun ada yang tahu Jejaknya Ada yang tahu Tempat kerjanya Segala macam Tapi kamu udah gak bisa Terkoneksi aja sama dia Kalau aku lihat Sudah kayak cut off nih Hubungan Seperti itu Capek sih Kalau aku lihat Kamunya disini Dalam Koneksinya sama kamu Tapi kamu sudah sadar Sebenarnya Kamu sadar Hubungan ini capek Tapi ketika dia datang lagi Ini sebagian kecil ya Kalau aku lihat Begitu kamu tahu Dia datang lagi Minta maaf Kamu terima lagi Karena disini ada energi Datang dan pergi Sesukanya Kalau datang dan pergi Sesuka hatimu Gitu lagunya Tadinya sudah berkeras Dalam diri kamu Aku mau tinggalin aja deh Udah masak bodoh Tapi begitu dia datang Melted lagi Lemes lagi Kelepek-kelepek lagi Karena ada satu persona Yang tidak bisa kamu lepaskan Dari dia Atau Ada satu memori Yang tidak bisa kamu lepaskan Disini kembali Kalau aku lihat Mungkin beberapa dari kalian Sebenarnya Udah Dalam posisi Benci sih Sama orang ini Tapi Sesuatu Yang pernah terjadi Antara kamu dan dia Itu yang kamu senangi Dan itu yang ingin selalu Kamu ulangin lagi Kalau bisa terjadi Dan terjadi lagi Terulang dan terulang lagi Terserah di luar sana Kamu mau gimana Gitu Harus berani Melepaskan hal-hal Yang berbau toksik Ya ai ai Kalian semua sudah tahu Kok tanda-tanda Yang diberikan oleh semesta Selalu aku ingatin Selalu aku warning kalian Seseorang Seseorang Kalau sudah memberikan Gambaran tidak baik Itu sudah tanda Ya Jangan memaksa Sekali oke Buat kesalahan Kalian maafin Dua kali Masih ada kesempatan Kalau udah sampai Tiga kali Itu kelewatan Harus dilepaskan Gak untuk siapa-siapa Untuk kalian Untuk kesehatan mental kalian Oke Apalagi Ada queen of one Sampai hari ini Beberapa diantara kalian Masih ada yang menanti Nanti terus Sampai ada raya monyet Sampai ladang gandum Berubah jadi kokokrans Masih menunggu Masih menatap Masih stalking Masih mulai Memperbaiki diri Mempercantik Memperganteng diri Sewaktu-waktu Kalau ketemu Biar dia jatuh hati lagi Biar dia kelepek-kelepek lagi Buat apa Ya Karena disini Aku lihat Banyak dalam diri kalian Bahkan masih ingin mengalah Kalaupun nanti Dia datang lagi Kamu yang memelas ke dia Kamu pengen minta maaf Mungkin Atau kamu pengen Menawarkan hubungan lagi Atau kemarin Yang misalnya Kalian berhadapan Dengan seseorang Yang terlalu banyak keinginan Oke deh Kali ini aku turutin Aku berikan keberuntungan itu Ya Kalian merasa Masih ada Apa ya Masih beberapa disini Ada yang terjebak Sama twin flame Ya Ada yang real twin flame Ada yang Halu twin flame Ya Kalau real twin flame Mungkin Masih Yang Up and down ya Masih Bolak-balik Itu biasanya kuat sekali Twin flame nya Ada yang cinta spiritual Udah jauh Sudah lama Tapi masih terkoneksi Dan dia juga mungkin Masih mengingat Sama kamu Tapi ada yang Halu Dalam artian Ini yang hati-hati Ya Kadang-kadang Cuman terjadi Yang namanya One night stand Tiba-tiba hilang Itu seperti kayak Apa ya Kalau aku bilang Kayak angin lalu aja Karena bukan prioritas Karena sesuatu itu memang harus dimulai dulu Kenalan Cari tau Ketemu Ngobrol Baru terjadi sesuatu Zaman sekarang kan Zaman saiki kan kayak gitu Ini ada Yang baru ketemu hari ini Langsung terjadi sesuatu Besoknya Dia gak ngasih kabar lagi Hilang begitu aja Nganggap Sudah patah hati Feelnya dari mana Yang seperti itu Kadang-kadang kan jadi Tanda tanya nih Nah ini Yang harus hati-hati Buat kalian semua Kalau terjebak dalam Cinta yang terlalu singkat Ya Bahkan mungkin itu bukan cinta Sekedar kayak Have fun saja Kondisinya memang Kalian berhadapan sama Seseorang yang manipulatif Disini Ya Terlalu banyak Tipu muslihat Terlalu banyak Akal-akalan Terlalu banyak Tipu sana Tipu sini Yang dia lakukan Terhadap diri kalian Dan disini ada Devil Berapa memang Hubungannya Hanya senang-senang saja Jelas sekali Disini ada Azaz Pemanfaatan Dari dia Terhadap diri kamu Itu Kisah kalian Di masa lalu Bottom of the deck Apa Bottom of the deck Ada nine of swords Anxiety terjadi Dalam diri kalian Kecemasan Ya Susah tidur Bingung Berharap Sampai kadang-kadang Gak ngerti Sebenarnya ini Perasaan-perasaan apa Gitu Oke Kita sekarang cek ya Tentang dia Yang ini kalian ketahui Siapa sih dia Sebenarnya Setelah kita tadi Mengobrak Ngabrik Kisah kalian Yang nangis-nangis saja Keluari nearmata Besok gak usah nangis lagi Lebih bagus nangis hari ini Sampai puas Tapi setelah itu stop Jangan nangis-nangis lagi Itu Kuncinya Daripada kalian happy Sekarang nangisnya seumur hidup Tentang dia Yang ingin kalian ketahui Oh iya Aduh Tadi aku belum cek Yang terakhir ya Yang terakhir disini Ada Aries Lio Sagittarius lagi Terus ada Cancer Scorpio Pisces Libra Gemini Aquarius Oke Disini ada Queen of One Tentang dia Yang ingin kalian ketahui Ada Page of One Kemudian ada Six of Swords Kemudian ada Six of One Ada dua Angka enam 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 itu apa sih Memories Comfortable Seseorang yang pernah memberikan kenyamanan kepada kalian Makanya kalian Tidak bisa Lupa Memorinya kuat sekali Terpatri Di dalam pikiran kalian Oke Kalian mau tahu siapa dia Dia itu adalah seseorang yang senang akan penampilan Bukan Senang akan barang-barang yang terlihat Wah Dia itu senang sama penampilan-penampilan yang Fashionable ya Kalau aku lihat Mungkin kalau yang cewek dia cantik Dia senang shopping Kalau yang cowok Dia juga orang yang rapi Wangi Menjaga sekali kebersihan Ya Kalaupun misalnya kulitnya tidak Bersih atau putih Ataupun gelap Tapi dia orang yang senang rapih lah Dia punya passion sendiri terhadap diri dia Dia punya Dia orang yang punya impian besar dalam hidup dia Bahkan beberapa di antara mereka lebih memutuskan untuk Memprioritaskan Apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dia Karena Aku melihat Banyak di antara mereka Dihadapkan dengan trauma masa lalu Mungkin ada yang berasal dari keluarga yang Biasa-biasa aja Atau middle Yang Standar Rata-rata Sehingga buat dia pencapaian itu adalah utama Ya Sekalipun memang Ada orang yang dia sayang Atau Dia cintai Atau dia sudah berkeluarga sekalipun Tapi buat dia prioritas adalah Apa yang bisa dia lihatkan Apa yang bisa dia buktikan ke depan umum Ke halayak ramai Atau ke lingkungan sosialnya Bahwa aku nih loh Aku adalah orang sukses Gak peduli di belakangnya dia melakukan apa Ya Gak peduli dengan cara apa Dia mendapatkan itu Apakah kerja secara real Ataukah kerja yang tidak baik Memanfaatkan Atau hal-hal lainnya Seperti itu Ya Dia ini orang yang bosenan Orangnya tipe petualang Kalau aku lihat Ya Senang kesana Senang kesini Apalagi kalau kalian yang mensupport dia Atau menjadi support sistem dia Dia akan senang kalau kalian ajak dia traveling Ajak dia jalan-jalan Atau ajak dia kemanapun Tapi Tidak diketahui banyak orang Hanya kalian berdua Mungkin ke satu tempat Tanpa diketahui orang Bisa jadi Ya Udah jelas disini Dengan adanya six of sorts Seseorang ini yang sudah meninggalkan kalian Orang yang senang Mengumpulkan Barang-barang Jadi kayak Kadang-kadang dia suka shopping Mungkin sesuatu yang gak penting banget gitu Rental-parental pun dia senangin gitu Dia senang mengumpul barang-barang yang menurut dia asik Jadi kayak Apa sih gitu Hal-hal sepele Hal-hal kecil pun dia senang gitu Jadi kayak Kalau dia gak beli-beli sesuatu Atau dia tidak punya-punya sesuatu Dalam satu minggu aja tuh gatel tangannya Gitu Ya Terus dia ini six of one Seseorang yang Ketol Kerja keras Itu tadi Karena ada value sama target Yang mau dia dapatkan Dia Dia menangkan buat diri dia Ya Dan disini ada king of coin Ya Raja yang megang uang Buat dia adalah Pandangan sosial itu jauh lebih utama Dalam diri dia pribadi ya Terlepas kalian yang mungkin Terbelit Atau terlibat cinta segitiga Di luar sepengetahuan kalian Di antara dia dengan keluarganya Atau dengan pasangannya Dia memprioritaskan Tentang sebuah tampilan Gitu Kenapa Ini kembali lagi ada luka batin Di masa lalu pernah merasa Susah mungkin Atau dia pernah merasa Pingin punya ini tuh Gak mudah untuk dia dapatkan Atau mungkin dia berhadapan dengan Ya itu tadi Ada keluarganya yang keras Orang tuanya mungkin sering main tangan Mukul Atau Apa ya Kekerasan verbal Dengan caci maki Itu tertanam di dalam diri dia Sehingga membuat dia jadi Kayak berambisi Someday aku akan menjadi Seseorang yang Sukses Tapi sayangnya Ketika semua itu tercapai Dia kalap mata Dan yang membuat Dia pada akhirnya Egois Keras kepala Jadi Bahkan beberapa diantara mereka Mungkin bisa dikatakan pelit Dia mungkin bisa Minta sesuatu ke kamu Tapi ketika kamu Minta sesuatu ke dia Susah banget Buat dikeluarin Atau buat dikasih Gitu Ya disini ada Aries Leo Sagittarius Taurus Virgo Capricorn Ada Libra Gemini Aquarius Oke Kemudian disini ada Five of Coin Kalian Seseorang ini siapa? Seseorang ini adalah Ya Sudah meninggalkan kalian Tapi dia ini adalah Orang yang pintar merayu Pintar menggombal Kalian juga terkoneksi Dengan seseorang yang Player disini Ya Susah Kalau berhadapan Dengan seseorang Yang masih punya Luka batin Yang kuat Keluar lagi nih Wheel of Fortune Ya Kalian berhadapan Dengan seseorang yang Madut Apa tuh madut? Mata duitan Yang dia pikirin Uang 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 aja Ya Yang dia pikirin Adalah cuan 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 aja Keberuntungan 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 aja Jadi gini Kalau dia sama kalian Dia harus memikirkan Bahwa kontribusi Apa sih yang bisa Kalian berikan ke dia Nah Ya Gak apa-apa Sayang Gak apa-apa Cinta Tapi kalau gak Ngasih apa-apa Buat apa Gitu Ya Iban gak ngasih duit Tapi ngasih sesuatu Gitu Iban yang simple lah ya Yang Di rating tertentu Gak apa-apa Kamu gak ngasih apa-apa Tapi kamu bisa gak sih Jadi nantar-antar Jemput aku Pergi kerja Pulang kerja Setidaknya ada sesuatu Yang dia bisa dapatkan Gitu Ini saking Menurut aku Lumayan picek ya Orangnya Simple banget Hangman Dia orang yang Suka Apa ya Menggantungkan situasi Memphp Menggantungkan Apa ya Keadaan Yang sedang kalian harapkan Ya Kira-kira kayak Apa nih Besok Janjinya gini Tiba-tiba gak jadi Gitu Dia ini juga tipenya pemikir Orang yang punya visi Dan misi Jauh sekali ke depan Ya Orangnya overthinking Kalau kamu melakukan Satu kesalahan Dia akan berpikir Dan dia akan cari akarnya Oke kemarin kamu ngomongnya A Tiba-tiba keselio nih Ngomong B Dia akan cari Mata rantainya Kenapa bisa begini Ada yang salah Gak ada yang gini Ketika dia tahu Bahwa itu tidak benar Tidak Tidak sesuai dengan Pikiran dia Kamu bisa Jadi seseorang Yang benar-benar akan Dipertanyakan Sampai tuntas Jadi kalau Ada situasi Yang menurut dia Buat dia ya Buat dia itu Harus dituntasin Dia akan tuntasin Tapi kalau kamu Melakukan hal sebaliknya Dia akan melarikan diri Dia akan buang muka Buang badan Jadi dia ini Tipe orang yang Melepaskan tanggung jawab juga Tidak bertanggung jawab Tapi sebenarnya Ada sisi baiknya sih Sisi baiknya gini Ketika dia sudah punya Satu ikatan Komitmen Dia akan Menjaga komitmen itu Karena sini aku lihat Banyak situasi third party ya Jadi kayak Mungkin ya Sorry Misalnya kalian terkoneksi Dengan seseorang yang sudah menikah Yang sudah punya pasangan Waktu dia ngegombal Waktu dia ngerayu kalian Dia bilang gini Nanti aku tuh Hubungan aku udah gak baik-baik aja loh Sama pasanganku Kita udah mau pisah Kita udah mau cerai Tapi bertahun-tahun Atau udah lama Berjalan sama kalian Itu gak juga dia lakukan Ya Kenapa? Itu tadi Dia punya satu idealisme Dalam diri dia Kalau dia sudah berkomitmen Terserah hubungan itu Mau seperti apa di dalamnya Tapi dia akan mempertahankan itu Ada sisi baiknya Ya Walaupun dia punya pasangan Di luar sana Yang bisa membuat dia nyaman Tapi yang riskan ini Pasangan di luarnya Kenapa? Ketika terjadi permasalahan Dia akan meninggalkan Begitu aja Karena dia merasa Tidak ada ikatan Tidak ada yang bisa Menuntut dia Dalam hubungan tersebut Beda Kalau sama pasangannya Ada ketakutan-ketakutan Ya Apalagi kalau yang sampai Sudah punya anak Ini mereka sangat Menghargai sekali Hubungan mereka Oke Siapa lagi dia? Dia orang yang Kalau aku lihat Ya Tentang dia Dia ini Banyak yang Melakukan Kepura-puraan Perlihat sih ya Dan disini ada The Hero Pen Kalau secara Apa ya Kejiwaan Atau secara sesuatu Di dalam diri dia Kalau aku lihat Dengan kartu Hero Pen ini Dia ini adalah Orang-orang yang Bisa saja kayak Di depan kalian Atau ada masalah apapun Dia bisa terlihat tenang Bisa terlihat santai Jadi dia Tidak memperlihatkan Hatinya yang gundah Dia tidak Memperlihatkan Hatinya yang rusuh Ya Dan disini ada Ten of sword Dia ini siapa? Orang yang selalu Tidak pernah menuntaskan Satu permasalahan Ya Dia selalu kusut sendiri Dia suka bikin masalah Dia suka bikin onar Atau Dia selalu saja senang Menyakiti perasaan Seseorang Ini jadi banyak yang ketangkap Negatifnya Walaupun ada positifnya Tapi cuman Beberapa disini Yang aku lihat Ya Dia Dalam situasi ini Kalau aku lihat Orang-orang yang bisa Kayak Inonsen Ya Wajah-wajah tidak berdosa Apalagi kalau ini masalah Sampai mencuat Sampai Boom Di luar sana Kamu Atau ada yang terjadi Namanya Tuntut-menuntut Dia bisa dengan Santai Mengelak itu Mengeles itu Ya Jadi dia bisa santai banget Belang Enggak Aku gak gini Aku gak gitu Tanpa berpikir bahwa Memang dia melakukan itu Tapi dia dengan easy banget lah Menolak semuanya itu Tapi lebih Parahnya ini Banyak yang Tukang ghosting Kang ghostingnya Banyak sekali Disini ya Oke Disini ada Three of cups Dia itu siapa Tuh kan Player Dia orang yang seneng Kumpul-kumpul Sama temen-temennya Lingkungan sosial Menjadi prioritas Buat diri dia Dia suka temen Jadi kayak friendzone-nya Juga lumayan banyak Mungkin Atau dia lebih Sering mengutamakan Pertemanan Kalau yang Memang Seneng kumpul-kumpul Dan dia Disini beberapa Juga Seneng Ya itu tadi Punya pasangan Lebih dari satu Ada Mungkin ada pasangannya Ada kamu Ada yang lain juga Kadang-kadang Kamu sibuk Mempertanyakan Jemburuin dia Sama pasangannya Padahal dia lagi Nyantai-nyantai Kamu sama pasangannya Diabaikan Dianya di luar sana Lagi enjoy banget Sama yang Another one lagi Gitu Ya Orangnya seneng Poya-poya juga Kalau aku lihat Ya itu dia Fakta tentang dia Yang ingin kamu ketahuin Eh gak fakta lah ya Kalau fakta itu kan Terbukti dari riset Kita kan sedang Berhaluria Disini Sedang mengecek Dia ini Seperti apa Oke Aku mau lihat pesan Dari Romance Angel Tentang hubungan kalian Sama orang ini Ya Oke Disini ada passion Ya Ada hubungan yang kuat Dulunya ketika Kamu bersama dia Atau kalau yang sekarang Sedang on off Yang lagi bersama Sebenarnya ada passion Antara kamu dengan dia Ada love your heart And soul To sing with joy Ketika kamu sama dia Ketika lagi bersama Ini memang ada sesuatu yang Menurut kalian Luar biasa Seolah-olah Kesalahan dia Seolah-olah Apapun yang terjadi Di antara kalian Hilang begitu aja Tapi nanti Kalau ada kesalahan kecil Boom Langgi Ngambek Marah Berantem Keluar deh semua Kebun binatang Atau segala macam Taman safari Ya Hubungan yang selalu terjadi Di luar ekspektasi kalian Kalau aku lihat Kemudian ada This could be the one Seharusnya kalian ini Satu sama lain Menjadi satu Tapi kalau aku lihat Ego juga Kadang-kadang masih berkecamuk Ya Kenapa Aku selalu bilang Aku gak akan Kalian yang reading disini Gak selalu aku bela Ya Tergantung kartu Kadang-kadang Dalam suatu pertengkaran Semua itu punya sudut pandang Masing-masing Kamu tidak salah Dia tidak salah Kamu benar Dia Juga benar Ya Kamu tidak salah Dia Tidak benar Gimana sih kalimatnya Gitu lah ya Jadi kadang-kadang Saling tuduh Di posisi kamu Kalaupun kamu bisa curhat Atau ngadu Kamu akan bilang Dia yang salah Karena kamu punya Sudut pandang sendiri Perspektif kamu beda Begitu juga sebaliknya Menurut dia Perspektifnya Kamu yang salah Karena semuanya punya argumen Masing-masing disini Harusnya bisa jadi satu Antara kamu dengan dia Tapi kayaknya Disini memang ada situasi Sulit Untuk memahami Satu sama lain Itu Oke Kemudian disini Ada hard to hard conversation Honestly To discuss your feeling With each other Ya Hubungan yang kurang Ikatannya kurang kuat Kenapa Itu tadi Hubungan yang bisa dikatakan Tidak saling mengenal Satu sama lain Kamu tidak Kamu sama dia Tidak berbicara Satu sama lain Tidak jujur Kamu tidak tahu Siapa dia Even yang mungkin single Atau yang Virtual relationship Ya Mungkin kamu kenal dari Sosial media Namanya Alexander Donjuan Ternyata Ketika ketemu Namanya Bejo Gitu kan Atau namanya Saipul Atau siapa Eh sorry Nanti ada Saipul Contoh ya Contoh Gitu lah Pokoknya Ternyata Tidak Seperti itu Kamu lihat Gambarnya keren Ternyata edit Ya Aplikasi Pas ketemu Tidak sesuai Ekspektasi Banyak gitu Jadi kayak Ini hubungan yang Miskomunikasi juga Kuat Kalau aku lihat Jadi kayak Kamu gak tahu Kamu cuma tahu Kos-kosannya dia Kalau dia jadi Nge-ghosting kamu Dia tinggal pindah Kosan kok Gak susah Apalagi sekarang Banyak kos-kosan Yang sudah full furniture Keluar Angkat baju aja Kamu mau cari Dimana Gitu kan Simpelnya Jadi cari tahu dulu Bibit Bobot Bebet Baru Babat Oke last Ya Pesan dari Romance Angel Jadi next Ini jadi pembelajaran ya Kalian semua Kalau yang ingin move on Pingin ketemu orang baru Tapi saran aku Bersihkan dulu Luka batin kalian ya Kalau kalian sudah Selesai Tidak terkontraminasi lagi Dengan luka batin Di masa lalu Enak nanti Punya pasangan baru ya Tapi kalau enggak Yang sudah ada pasangannya Coba Lebih perbaiki hubungan kalian Sama pasangan kalian Seolah-olah Kalian baru ketemu Baru pacaran lagi Gitu Yang udah ada dirawat Itu jauh lebih enak sih Daripada memulai Sesuatu yang baru lagi Agak repot nanti Oke Kemudian ada Very soon Sebentar lagi nih Clearly design what you want So there is come to you now Apapun yang sedang kalian tunggu Ini sepertinya Kata semesta akan bilang Sebentar lagi akan ada Sesuatu yang terlihat Apapun itu Enggak tahu Apakah nanti terlihat lagi Wajahnya dia Atau memang terlihat Orang baru Juga bisa Tergantung afirmasi Kalian ke arah mana Tapi disini Yang aku lihat Mungkin beberapa Di antara kalian Dalam waktu dekat Kalian mampu Mengatasi kesedihan Kesedihan-kesedihan Yang sudah berlalu Bottom of the deck Ada deception See Someone is wearing A false self-marks In this relationship Seseorang mengenakan topeng Dalam hubungannya Sama kamu Dia menyembunyikan Seseorang Di belakang kamu Itu yang terjadi Kuat sekali Energinya Di hubungan ini Oke Kita cek Sign Zodiac Ada Pisces Aries Leo Virgo Aquarius Libra Bottom of the deck Ini ada Scorpio Kita lihat Inisial nama Yang kita pakai Yang gami Yang warna-warni Biar gak bosen Batuk muluk Oke Ada huruf C Kemudian ada Q Ada C Ada O Ada A Ada T Ada O lagi Ada F Kalau O Kalau O nya 2 Mungkin dalam Salah satu namanya Ada 2 huruf O Misalnya Johnson Misalnya Jono Joko Gitu Kemudian ada D Ada I Ada G Ada Q lagi Ada M Ada K Ada R Ada H Banyak ya Ada H lagi Ada Y Ada J Ada B Double B Mungkin bisa jadi Bobo Boy Atau Bobby Atau apalah Gitu ya Repot banget sih Mami Oke kita cek angka Angka-angka Kaitannya Ada 26 Angka Seperti biasa ya Kalau yang sudah lama Udah paham Mungkin kalau yang baru hadir Angka ini bisa jadi Angka jadian kalian Angka putus kalian Angka bubaran kalian Tanggal lahir dia Apapun lah yang ada Terkoneksi dengan hubungan kalian Hal terbaiknya adalah Kalian bisa memanifestasi Buat yang mengharapkan dia datang Siapa tahu Di tanggal-tanggal ini Di angka-angka ini Tanggal gambaran Oke mungkin 28 hari lagi Dia nongol Atau tanggal 28 Dia nongol Gitu Ya ada 16 26 5 13 28 1 16 Kemudian ada 22 Kemudian 20 Kemudian ada 18 Ada 8 Bottom of the decknya Ada 24 Sekarang kita baca buku Sebentar bukunya jauh Oke random ya Halamannya Oke Kita dapat halaman 124 Saat kamu baru saja kehilangan Mungkin kamu merasa bahwa Hidup ini tidak cukup adil Terhadap kamu Seakan-akan Tuhan tidak pernah Membuatmu bahagia sebelumnya Maknanya apa Kadang-kadang kita gak pernah tahu Yang kita lihat Hanya yang terjadi hari ini Kadang-kadang nanti Nanti ya Kita akan berterima kasih Setelah beberapa waktu ke depan Kita akan berterima kasih Dengan kejadian apapun Yang terjadi pada hari ini Jadi Jangan pernah Menyalahkan Apalagi Apa ya Menyalahkan takdir Tuhan Hidup kita ini sepertinya Simple ya Tapi agak rumit Kita ini kadang-kadang bingung Tujuan hidup apa Kalau aku malah kadang-kadang berpikir ya Hidup dilahirkan random Aku gak pernah tahu Mau dilahirkan atau tidak Sebelumnya Tapi ya hidup harus berjalan Sampai kita menunggu Kematian kita tiba Itu saja Simple dari aku Aku rasa readingannya cukup Sampai disini Ingat ya Tetap bijak dalam menyikapi readingan ini Bijak-bijak Kita akan ketemu lagi Di readingan berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Bye-bye Terima kasih sudah menonton